Pak, diulang tahun yang ke-22 ini ada yang disampaikan harapan terbesar apa seorang Surya Palok, pendiri Metro TV untuk stasiun berita? Ya tetap mempertahankan komitmen kita sebagai stasiun televisi berita. Gali terus semangat dan spirit kita yang potensi diri yang barangkali belum tereksploitasi secara optimal. Saya yakin keluarga besar Metro TV mempunyai banyak potensi kemampuan dirinya yang masih terpendam. Di sinilah diperlukan kerjasama tim yang harus tetap terjaga. Dan di antara tim tentu ada pimpinan tim yang kita sebut sebagai leader. Saya berharap kerjasama di antara atasan, bawahan, tetap memberikan nilai kebersamaan yang saling membesarkan hati, mengkoreksi, dan membawa optimisme kita. Agar suasana kerja itu bukan dipenuhi dengan perasaan, gundah kulana. Tapi kita membawa suasana kerja dengan keriangan di antara kita. Hingga menanti hari esok yang juga akan membawa keriangan baru kepada kita. Itu yang saya harapkan, suasana kerja itu ada tetap terjaga di Metro TV. Saya yakin dan percaya, sekecil apapun konstribusi dan sumbangsi yang telah diberikan oleh Metro TV kepada bangsa ini telah terjadi. Mungkin relatif, secara puitis bisa saja itu sebutir pasir, setetes air, tapi kita telah lakukan sesuatu. At least untuk membangun kesedaran anak bangsa ini. Agar mereka tetap menempatkan konsideran mereka berterima kasih. Hidup besar di negerinya mereka sendiri. Nah, disanalah semangat kebangsaan kita itu harus tetap terjaga. Maka Metro adalah stasiun telepribusi yang tetap harus konsisten menjaga maruah spirit kebangsaan kita.